Intro Ya itu tadi video profil Kak Susanto Megaranto Dan pastinya juga sahabat secuas juga semuanya sudah pasti tahu ya Kak Susanto ini pecatur randalan kita di Indonesia Dan juga sudah menorehkan banyak sekali prestasi ya Di tingkat nasional maupun di tingkat internasional Nah langsung Untuk menggunakan remis ya kalau kita hanya butuh remis bisa dengan menggunakan karokan Dan juga bisa menggunakan varian ini yang saya kasih tahu dari apa Ke semua teman-teman ini Varian klasik Jadi mungkin lebih simple untuk bisa menahan remis Mungkin cari menang hitam lebih sulit Karena kan lebih banyak Ini lagi ada aja Pertukaran buahnya lebih banyak ya Lebih apa? Lebih solid Harapkan salah satu pemukaan paling solid diantara pemukaan-pemukaan lainnya Misalnya ada juga pemukaan lebih solid Misalnya Skandinavia atau Perancis Tapi yang paling solid kalau menurut saya pemukaan karokan Kalau untuk cari aman atau misalnya tidak terlalu forsir untuk cari kemenangan Biasanya kalau di Witarung ada misalnya putih cari menang Terus kalau itu hanya butuh cari draw Nah bisa menggunakan dengan pemukaan karokan ini contohnya Ya disini dengan gajah 5 Biasanya identik dengan kuda G3 Ada juga yang beberapa kali melenceng dari mainline Tari yang utama bukan kuda G3, kuda G5 Biasanya langsung Tapi disini tidak ada masalah sih buat hitam bisa B6 juga Nanti dia balik lagi disini misalnya kuda G3, E6 Dengan cepat biasanya hitam akan berkembang misalnya kuda G3 Kuda F6 Nanti bisa gajah D6 terus rokade Atau juga bisa disini bisa ada pilihan E5 juga Nah langsung dibuang Dengan kalau misalnya dimakan dia akan kena nih Kudanya gak bisa dimakan Kalau misalnya kuda kali B7 Nah disini bisa ada jawaban Menteri B6 juga Atau mungkin Menteri KD4 juga bisa Menteri B6 juga bisa Menteri B6 juga bisa Oke kita yang keparahan pertama Pada pertama kuda G3 Gajah G6 Nah disini banyak ada Ada sekitar 4 pilihan lah Putih Tapi yang sering dimainkan Pada pertama adalah A4 A4 dia disini A6 Kenapa dia disini A6 Kenapa gak A5 Posisi disini Kenapa gak A5 langsung Karena ini akan jadi titik lemahnya nanti Jadi target putih nih Bisa ada kuda A3 Misalnya A6 Nah dia kan diancem lagi Gajahnya Kalau lari Misalnya lari dia akan kena nih Bionya atau pakai kuda Kali A5 Atau Menteri Kali A5 Nah maka dari itu dia Jawabannya kalau A4 H6 Jadi buat persiapan kalau A5 Bisa gajah A7 disini Nah tapi momen disini ada Ada 4 pilihan nih Kita coba lihat yang kuda A3 Dia maksudnya kuda A3 Supaya gajahnya Akan kena nih di G6 Nanti berikutnya H4 H6 Kuda F4 Nah disini Menteri A4 Ini salah satu partai cantor juga sih Partai saya lawan Richard Fitun Grandmaster dari Filipina Nah kenapa maksudnya dia kuda A3 Terus kuda F4 Misalnya contoh kuda F6 disini jawabannya Bukan Menteri A4 yang saya jalankan Nah disini putih bisa A4 nih Sekarang dia H6 Mungkin bisa H6 Tapi akan jadi rusak nih Kuda Kali G6 F Kali G6 Nah kan struktur pionnya bidang Hancur nih Raja Apa Pion Tumpuk Terus disini pion H6 Akan gantung Tujuan putih itu maksudnya kuda A3 Karen kuda A3 dia Nah disini kita juga bisa ada pilihan Menteri H4 Saya disini milih Menteri H4 Ada juga disini gajah D6 pilihannya Nah dengan tujuan misalnya H4 Akan gajah kali 4 Gajah kali 4 Dia akan menusup pion di H5 Kalau misalnya kuda A6 Mungkin bisa aja H5 Tapi kan jadi dilek lagi posisinya Pion Tumpuk lagi Nah akan jadi terjadi pion Tumpuk Jadi kurang bagus struktur pilihannya Dari hitam Apalagi dia memiliki Buas pasang gajah Dan itu dua kuda Nah maka dari itu Dengan persiapan gajah D6 Itu maksudnya Supaya H6 Nah sekarang gajahnya Gak bisa kena nih Gajah G6 ini Jadi kita ada yang kuda F4 Tapi saya disini memilih Menteri H4 Oke kita lihat partai Partai saya waktu lawan Richard Hidun Di Tagate City nih Tahun 2011 di Filipina nih Mainnya di Di negara Filipina Nah ini gajah D6 Saya puda D7 Nah sekarang Maksud Menteri H4 ini ngeblok pion H4 Supaya gak ada tusukan pion H5 Yang ngacem gajah Maksudnya tuh Menteri ngeblok dia disini Menteri D2 Gajah G7 Nah kapan-kapan dia mungkin bisa aja Bisa misalnya contoh G6 Ada trik Trik-trik mungkin ada Korban kuda kali N6 F kali N6 Gajah G5 Mungkin ada trik Sedikit trik Dari putih Bisa ada kena kraft Menterinya ini Makanya dari itu saya gajah G7 dulu Mencegah supaya ada Kemampilan gajah G5 Dibuang kuda kali N6 Oke gajah E2 Gajah D8 Nah gak-gakak dijalankan Kuda F6 Karena kuda F6 Takut kuda kali N6 Tadi F kali N6 Gajah G5 Sekarang saya manumpur nih Gajah D8 Kuda H5 dia Gajah kali N5 Kuda kali N5 G6 Nah kuda G3 Nah H6 Soalnya kalau misalnya Saya gajah C7 Sekarang dia bisa Gajah G5 Menterinya kena thread Jadi dijaga dulu nih Kemungkinan Dia persiapan ke gajah G5 Ada H6 dulu Oke S4 Kuda F6 Sekarang Kuda lebih solid gitu Memang kalau identik Dengan Karo kan biasanya Dia akan kehilangan Dua sepasang gajah Tapi tidak akan jadi Masalah besar juga Karena gajahnya kan Tidak terlalu bagus juga nih Gajah di E2 Atau mungkin enggak Kalau sepasang gajah Kalau posisinya terbuka Budanya juga Tidak terlalu bagus Buda putih Karena dia enggak punya petak Yang bagus nih Buat penempatannya Jadi dalam posisinya Mungkin diimbang Oke disini dilanjutin Mungkin 3B4 Rokade A6 Ya disini Ada taktik D5 dia dobra Karena Sepasang gajah harus memiliki Ruang gerak yang lebih Maka dari itu dia korban nih D5 Oke Gaji kasih lima Kuda kasih lima Mungkin menang Yang satu Tapi dia kudanya nih Kudanya enggak terlalu Berfungsi dengan baik Ya Oke disini Bimbang disini Nah sekarang habis Oke kembali ke awal Itu baru satu pilihan aja Dari putih Kalau main lainnya hampat Kalau disini Ingatnya maka hampat Main lain dari putih Variasi utamanya Yang sering dimainkan Yang hampat Tapi kita coba lihat yang Varian-varian lain Misalnya gajah sempat Kalau contohnya N6 Kuda E2 Nah sini salah satu partai Partai saya juga nih Kalau enggak salah Lawan Dari memulia Nah apa yang dilakukan disini H4 H6 Kuda E4 Kita enggak mau nih Kalah-kalah itu tempo Misalnya langsung di ancam Kuda E4 Biasanya kita takutin apa Salah 2 gajah Jadi Enggak mau Dua gajahnya hilang nih Jadi dia gak jahat tuju aja Malah ini kan jadi masalah besar Jadi buat itu Dia bisa kamu bilang bisa Kuda FK A5 Atau kuda GK A5 Sekarang di ancam lagi nih Raja masih belum Kalau G6 Dia balik aja Sekarang gajahnya mati Jadi kalau di karokan Biasanya hidup ini dengan Carang dengan dua gajah Dia selalu Makan Enggak masalah sebenarnya Dua gajah hilang Karena dia buahnya langsung Cepat keluar semua Bedanya Enggak ada yang mati Lihat buah Dari hitam Semua udah di jalan Ini semua Gajah ini Bagus Gajah G6 Sekarang kuda udah keluar Ini tinggal kuda yang Di B8 Di D7 Konsep atau pembukaan Dari karokan Biasanya lebih Cepat keluar Yang penting cepat keluar Buahnya lebih aktif Walaupun dia kehilangan Dua gajah Keunggulan Dengan pembukaan karokan Dia lebih cepat aktif Buahnya Ya dia memiliki Dua gajah Tapi Selalu kuda G3 ini Bermasalah Di ujungnya Kalau dia selalu Nggak punya tempat Di kuda M4 Nah disini kuda D7 Nah disini salah satu Partai saya contoh Partai saya waktu Tahun 2019 Menteri A5 Gajah D3 Ya dia otomatis Mengadu Karena gajah ini Paling kuat nih Nggak bisa diusir Gajah di G6 Jadi gajahnya Nggak aktif juga Ini mentok nih Di E6 F7 Nggak bisa dobra Jadi gajah Kurang bagus Ditukar dengan Gajah yang lebih Lebih bagus Dari saya Nah saya udah Hilang dua gajahnya Nah bagaimana Sekarang udah Perbedaan Rokade nih Jadi otomatis Putih harus cepat Nyerang di Sayap Raja Dan itu harus Disayakan Rikah udah beda Rokadenya Jadi saling nyerang Nah segeru Benteng B3 Menteri D5 Nah disini Saya kasih Benteng kali B7 Dengan maksud Saya 5 Benteng B5 A6 Benteng A5 Menteri KDM4 Kalau menurut saya Disini Nggak ada masalah Buat itu Gajah E3 Menteri B4 Coba lihat Dari posisi ini Sekarang itu Nggak ada serangan Dari putih Walaupun disini Walaupun disini Kelemahan itu C5 Seperti contohnya Atau Apa itu Tapi dengan dia punya Apa Opensasinya Dia nyerang Di sayap Menteri B3 Benteng A ke B8 B3 Menteri C7 Buda M4 C4 Sekarang udah Nggak masalah Sebenernya Buat hitam Bisa apa Banyak kemungkinan Langkah-langkah lain Yang lebih bagus Lagi Kayak disini Kembali ke Sebelumnya Nah sebelumnya Ada Buda A3 Gajah C4 Tadi UDF3 Sekarang Nah kalau ini UDF3 Bisa langkah Yang nggak Nggak terlalu Offensive Dari putih Yang paling offensive Jelas Varias utama Yang kita belum Dijelasin sekarang H4 Tapi nanti Yang kita bahas Terakhir H4 Variasi yang Paling offensive Kalau untuk Cari benar-benar Menang dari putih Harus bermain Dengan H4 Bawang Karokan ini Variasi H4 Lebih offensive Nah sementara Yang QDF3 Yang paling Yang tidak terlalu Offensive Jadi dia Konsep dari putih Dia cuma Keluar aja Sepertinya putihnya Pengembangan 2 Tidak terlalu Langsung Nyerang Langsung Misalnya Seperti H4 Tadi Sudah D7 D3 Jadi Tiga N6 Rokade Udeh 6 Selanjutnya Gajah 4 Ini salah satu Partai saya juga Melawan Kedua Master November Waktu itu Main di Solo Kenapa saya Lihat Partai-partai Saya semua Jadi Partai saya Ini Cuma Sebagian kecil Dari pembukaan ini Sebenarnya Banyak Bisa Ratusan Cuma Sebagai contoh Saya bermain Dengan Karokan Dengan apa yang Saya lakukan Saya kasih tau Ke teman-teman Cara bermain Dengan karokan Mungkin yang Lebih baik Nah Maksud Gajah F4 Dia Langkah bagus Saya di November Gajah F4 Maksud Tujuan putih Supaya menterinya Tidak ke C7 Jadi Dipuasain Aku Bisa Gajah D6 Misalnya Saya Misalnya November Jalan Benteng S1 Bukan Gajah F4 Nah Saya bisa Ngambil Gajah D6 Yang lebih Aktif Sekarang Dipuasain Diagonal Diagonalnya Maka Dari itu November Langkah Gajah F4 Dulu Supaya Mencegah Gajahnya Ke D6 Atau Menterinya Ke C7 Masa Saya langsung Usir Gajahnya Di F4 Dengan Guda D5 Nah Gajah G5 Ke Gajah E7 Nah Disini Terjadi Banyak Pertukaran Lebih Punggul Tipis Karena Di Sentrumnya Satu Pilnya Pokoknya Harus Menguasain Di sentrum D4 D4 D5 D5 Selalu Kalau Dicatur Pembukaan Harus Menguasain Di Sentrum Misalnya D4 D4 D5 Dan D5 Ya mungkin Sedikit Lebih Unggul Putih C4 Budekron Tapi Terlalu Simple Karena Banyak Terjadi Pertukaran Jadi Putih Tidak Langsung Nyerang Tidak Kayak Tadi Dia Langsung Sambal Rokadinya Rokadependent Biasanya 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 Leng Farian Klasik Gajah F5 Di D3 Dengan Rokadepanjang Putihnya Selalu Rokadepanjang Bukan Rokadepanjang Dia lebih Offensive Lagi Binteng S1 Rokadepanjang Ya Sekarang Sudah Dua Budha Sama-sama Dua Budha Ya Mungkin Sedikit Tunggu Putih Tapi Tidak Terlalu Cukup Contrili D3 C5 Nah Sekarang Open Ciri Dari Karokan Selalu Ada Tusukan C5 Dobraknya Biasanya Kalau Dengan Pembukaan Sicilia Biasanya Ada Dobraknya Di D5 Tapi Dengan Karokan Dia C5 Sama Halnya Dengan Prancis Selalu Ada Selimanya Kalau Mau Dobrak Sentrum Dari Putih Hitam Karokan Harus Ada Selimanya Dobrak Selimanya Kalau Nggak Selimanya Kita Dipukan Terus Sampai Habis Sama Putih Kalau Dengan Bermain Karokan Jadi Ingat Kalau Main Dengan Karokan Harus Ada Tusukan Selimanya Buat Ngancurin Sentrum Dari Putih Nah Sekarang Selimanya Sekarang Diancurin Sentrumnya Biasanya Kalau Jalan Biasanya Contoh Menteri C7 Dia Kan Senang Putih Benteng D1 Dia Nguasain Semua Lajur Sentrum Dikuasain Semua Hitam Cuma Dibawa Saja Jadi Maka Dari Selimanya Sangat Penting Apalagi Menteri D3 Saya Rasa Menteri D3 Kurang Lebih Bagus Menteri B3 Atau Menteri E2 Nah Menteri D3 Dikasih Kesempatan Saja Untuk Bisa Selimanya Sebenernya Jadi Dobrak Kan Ada Terjadi Pertukaran Di Sentrum Ya Benteng D1 Ya Semua Putih Udah keluar Semua Nih Mungkin Dari Benteng Yang belum Jalan Sekarang Udah Pecah DxD4 Udah DxD4 Menteri D6 Menteri A3 Nah Bukanya Dia langsung Jalan aja Harusnya Kalau normal B3 Kita Makan Cepat Berimbang Di posisi Misalnya Benteng D8 Udah Nguasain Laju Nah Sekarang Diancem Sambil Ngancem Lagi Menteri A3 Sambil Ngancem Udah Di E7 Sambil Menjaga Pion Di B2 Menteri C7 Udah M4 Lagi Udah Kali M4 Benteng Kali M4 Benteng D8 Udah Hitam Sekarang udah Hampir Semua Keluar Semua Udah Gak jadi Masalah Benteng S1 Kudep 5 Kudep 3 Nah Mala Sekarang Hitam Lebih Unggul Lajur Lajurnya Lajurnya Lebih Unggul Bawah Saya Benteng D6 Nah Tujuan Juga Dengan Menumpuk Benteng Yang Belum Jalan Harus Dijalan Supaya Lebih 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 Bantu Serangan Bantu Bantu Lebih Lebih Lajur Lajur Lagi G4 Ya Karena Harus Dijalankan G4 Kalau Nggak Kalau Diam Dih Sama Misalnya Langkan Normal H3 H3 Dereka Di H3 Dereka H7 Bantu Benteng D8 Ada Anceman Benteng D3 Atau Mungkin Dijaga Dulu A6 Dekat Dimakan Nah, langsung game 4 nih Langsung offensive dari Putih Karena harus nyerang juga Benteng A6 Menteri B3 Benteng B6 Menteri A3 Benteng A6 lagi Nah, sekarang Menteri D3 Eh, Coba Putih mencoba untuk mencari Unggulan disini Benteng D8 Menteri A1 Udah D6 Nah, sekarang Benteng D4 Bukan di depan lagi Karena gak mau hitam Ketinggalan lajur Jadi gimana caranya Supaya ada keunggulan Harus masih lajur Supaya untuk bisa lebih aktif lagi Misalnya Benteng D1 Belum aktif Nah, sekarang maksudnya adu Nah, sekarang diadu semua A3 Untuk menjaga G4nya yang masih gantung Halo 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 Nah, sekarang lebih Udah gak ada masalah nih Temen Karena udah gak ada Buah perurah-berat lagi Udah semakin banyak Penyederhanaan nih Tinggal Maksud ke ending Nah, sekarang lebih Lebih aktif gitu loh Saya rasa Kudai D1 Nah, sekarang dia jaga Kudai M4 Lebih aktif sekarang kudanya Daripada kudai D4 Apalagi rajanya Sudah terbuka nih Posisinya Beda dengan halnya dengan item nih Jauh dari kata ancaman Lawan Kalau dia lebih bahaya Karena Terbuka G4nya Tadi udah terlanjur G4 Nah, sekarang Menteri Yusudah aktif Bisa Menteri L5 Menteri D4 Kudanya juga lebih bagus Di depan Di sentrum Ada Di kuda di tempat Belum ada ancaman Nah, sekarang Menteri D3 Menteri D4 Nah, kudai F3 disini Nggak ngeliat Sebenarnya langkah Noven rule Menteri C1 Raja G2 Ada trik Sedikit nih Dari item Jadi unggul Satu pion Disini Ya, Menteri H1 Dikorbankan Dia nggak ada lagi langkahnya Faksa dimakan Kuda kali F2 Raja G2 Kuda kali D3 Sekarang item Udah unggul Pion 1 Tapi dalam posisi Permainan akhirnya Terjadi remis nih Tapi secara awal Dari pembukaan Bagaimana caranya Supaya Hitam Supaya Menghancurkan Sentrum putihnya Seperti kayak tadi C5 Harus ada C5-nya Kalau nggak C5 Putih kan leluasa Nyerangnya Dia lebih Nyusun buah dulu Menguatkan sentrum Menguatkan lanjut Dan item akan Dibawa terus Dalam tekanan Nantinya Jadi intinya harus ada Selina ya Dobrak Seperti hanya dengan Sicilia Ada dobrakan Dengan Harus ada D5-nya Kalau dia mau nyari Serangan balik Atau kontra Oke disini Partinya berlanjut Panjang nih Kok kita nggak terlalu Sampai akhir Karena yang dipentingan Di tahap pembukaan Itu Ya waktu Pertanian ini Sampai terakhir Banyak Komplikasi Sampai ending Sampai habis-habisan Tidak habis-habisan Ya oke Kita dipercepat aja Di posisi posisi Tidak habis Karena dia akan Berikutnya akan kuda Kali G5 Abis Dinger aja kuda Nggak bisa mematikan Oke kita kembali Ke yang sebelumnya Nah sekarang udah Variasi utama nih H4 Oke jelas Disini Anang Kalau halimah tadi Yang udah dibahas tadi Halimah kan jadi Dion gantung sendiri Malah Dion di halimahnya Nah kuda F3 Kuda D7 Kenapa harus kuda D7 dulu Disini Jadi tujuan putih Mau kuda E5 nih Disini Akan kalah Satu tempo lagi Misalnya Misalnya Kuda F6 Nah dia putih Akan harus kuda E5 Jadi buang satu tempo lagi Gajah H7 Harus mundur Kalau nggak mundur Nggak kalah Materi Tapi pionya akan hancur Misalnya contoh kuda D7 Nah disini kuda kelegendan Kuda kelegendan Pionya akan tumpuk Dan jadi Target utama putih itu Menjadi dihanceng Gajah jadi Jadi target serangan Dari putih Jadi buang tempo Kalau kuda E5 Kudanya udah ke sentrum Ini buang satu langkah lagi Jadi mundur Jadi dicegah dulu Sebelum dia kuda E5 Maka dari itu kuda D7 Nah sekarang A5 Gajah A7 Nah gajah D3 Nah disini masih Tuh di gajah gajah D3 Menteri gajah D3 Nah sekarang E6 Kenapa harus E6 dulu Bisa juga kuda F6 Kuda F6 Nah bedanya nanti Gajah H4 Dia menteri A5 Gajah H4 Gajah D2 Perbedanya sedikit sekali Itu misalnya contoh Kita E6 dulu Pari Pari Utamanya E6 Lalu misalnya tadi Gajah H4 Sekarang Gajah H4 Nah sekarang bisa Menteri A5 Kenapa harus ada Menteri A5 Biasanya ada juga Sikudep Nah Tapi saya ngambil ini Kasih materinya Partai saya Yang ngalamin partai saya aja Yang saya sering mainkan Saya sukanya lebih ke Biasanya Rokade Pendek Pernah juga saya mainkan Tapi lebih seringnya ke Rokade Panjang juga Sang-sangat Rokade Panjang Putri Rokade Panjang Saya juga Rokade Panjang Nah disini Menteri A5 Gajah D2 Nah disini bisa ada pilihan Maksud dari E6 itu ada pilihan Gajah B4 Jadi dengan halnya tadi Misalnya Kudep 6 Nah misalnya Kudep 6 Gajah H4 Menteri A5 Emang gak salah juga Kalau Kudep 6 Dia bisa Menteri B7 Nah bisa Menteri B7 Tapi gak bisa ada pilihan Gajah B4 Kayak tadi Cuman ada Supaya ada pilihan aja Sebenernya enak Ya jadi mungkin lebih baik Enak Biar membingungan putih Dia bisa milih Gajah H4 dulu Takut Menteri A5 Nanti Gajah B4 Misalnya Gajah B4 Menteri A5 Kenapa harus balik lagi Misalnya Gajah D2 Kenapa aku buang langkah Habis Gajah B4 Terus ke Gajah D2 Putih Kenapa dia gak C3 Pertanyaannya Kenapa dia bisa Bulak balik lagi Ada perbedaannya disini Kenapa Gajah D3 Nah disini Hitung Kudep 6 aja Sekarang jadi yang masalah Jadi putih nih Rokade Panjang Sekarang gak bisa Karena akan kena Bionya Menteri kali A2 Nah sekarang Misalnya Rokade Pendek Dia akan kena Misalnya Kuda kali A5 Terus juga Kalau Rokade Pendek Gak ada serangan putih juga Setelah sayap rajanya Kudanya Apa Bionya gak ada tusukan G4 G5 Kalau misalnya B4 Ini cuma buat Mancing aja dari putih Sebenarnya Dari A Dari hitam Supaya dia jalan C3 Udah Menteri D8 aja Gak apa-apa Balik lagi Dia gak mungkin Rokade Panjang Ini akan bolong Bisa A5 B5 Gak mungkin Rajanya dibongkar Sendiri Akan aja Sudah dia tinggal Bisanya sekap Jadi masalah nih Rajanya bolong Maka dia buat Mancing supaya dia Gak bisa Rokade Panjang Maksudnya Menteri A5 Sekap Misalnya B4 Menteri D8 Rokade Pendek Contohnya Rokade Pendek Udah gak ada serangan lagi Dari putih Tinggal gajinya 7 Nanti berpikir Rokade Kuda yang di G3 Dia gak bisa meninggalkan Gak bisa pergi Karena Bion H5 nya Jadi hilang Beda dengan sebelumnya Kalau Rokade Panjang Bentengnya masih di A1 Masih jaga Jadi dia bisa kuda Jalan kuda M4 Kudanya gak terlalu bagus Ini kuda di G3 Jaga Cuma jagain di H5 doang Apalagi ini Rokade Pendek Nah sekarang Masalah Kuda di G3 Dia gak bisa bantu serangan Karena itu cuma buat jaga H5 doang Makanya biasanya Kalau H4 H5 Jangan yang main Sampai Rokade Pendek Harus selalu Rokade Panjang Makanya dia Gajah F4 itu Supaya mancing Gimana reaksi dari hitam Pengen tau juga Reaksi dari hitam Apa dia Bud F6 aja Ada juga Ada juga Guda F6 Paren Kuda F6 Rokade Nah sekarang Gajanya lebih aktif Makanya yang lebih bagus Hitam disini Menteri Ali Meskap Karena supaya Gajanya Tidak di F4 Biar Gajah D2 Disini tetap Gajah D2 Kalau kuda D2 Tetap gak bisa juga Misalnya kuda F6 Gak bisa Rokade Pendek Masalahnya Karena dimakan Banyak kehilangan tempo Putihnya Jadi ini Gajah D2 Nah sekarang Menteri S7 Nah ada Gajah B4 juga Disini ada partai saya Di Gajah B4 Tapi disini Kebalikannya Saya megang buah putih Kalau gak salah Bawa takas saya Dari kata Kebalikannya Saya megang putih Jadi bisa compare Putih Hitamnya Jadi bisa dimainkan Walaupun kita megang hitam Tapi kita bisa Mainkan dengan putih Jadi kita Tentau Jadi kapal kelemahan Hitam seperti apa Ya disini partainya Waktu itu tahun 2006 Nah disini ada serangan B5 Ada tusukan B5 Kalau kita kembali Yang tujuan variasi utama Nah disini Bukan Gajah B4 Itu setuju Yang saya sering Sekarang udah Menterinya Yang menguasain diagonal Diagonal nih Jadi gak ada masalah Gajahnya lebih Pasif daripada Di F4 Maksud tujuan hitam itu Menteri Alimaskar Supaya Gajahnya lebih Dipasifkan sedikit Daripada Gajah F4 tadi Sekarang Rokado panjang Nah sekarang budek GF6 Bisa juga sih Rokado Pendek Tapi kita tunggu aja Nah misalnya Rokado Pendek Bisa juga Tapi kenapa Gajahnya coba Kud F6 Supaya membingungkan Lawan biasanya Kita tahu Kita pasti akan Rokado Pendek Tapi mungkin ada Kemungkinan lain Bisa ada pilihan Kita bisa mikir Kalau secara Lawan langsung Lawan bisa mikir Langsung Ini Raja Masih bisa Rokado Pendek Atau Rokado Panjang Kalau kita Rokado Panjang Langsung Ya otomatis Kuda ini Pasti ke sini Lawan udah pasti tahu Kudanya ke G Ke F6 Kalau kita kuda Ke GF6 dulu Lawan masih mikir Rokado Pendek Atau Rokado Panjang Ya kayak gitu Pertanyaannya Di dalam putih Benak putih Jadi kalau misalnya Langkah pasti Kita jalanin aja Kuda ke GF6 Langkahnya pasti Soalnya Yang paling bagus Ke GF6 Bukan GF7 Kalau Rokado Kan bisa ada Dua pilihan Kemungkinannya Bisa Rokado Pendek Rokado Panjang Jadi kalau misalnya Lawan Harus yang dijalankan Yang langkah pasti dulu Langkah pasti petak Yang pasti dulu Biar memang Meminggungan lawan juga Nah sekarang Udah ke GF6 Baru disini Banyak pilihan Ada Menteri E2 Sebenernya Menteri E2 Semungkinan ada Menteri E2 Juga Menteri E2 Tapi mainannya Disini Kuda E4 Variasi Yang sering dimainkan Kuda E4 Oke kita coba Lihat yang Menteri E2 Disini bisa Itu Rokado Panjang aja Kuda E5 Langsung diagresif Nah sekarang Kuda kali E5 Gak mungkin Dia langsung Menteri kali E5 Diadu Sudah rubi Dia akan kena juga Sebenernya Kuda G4 Nah sekarang Ngancam 2 nih F2 Sama E5 Kalau F4 Akan kena kualitas Kuda F2 Jadi gak mungkin Menteri kali E5 Jelas Dia kali E5 Jawabannya Jadi putih Nah itu Kuda D5 C4 Sekarang Kudanya kemana nih Manuvernya Kuda B4 Kuda B6 Pilihannya Atau kuda E7 Ada tiga pilihan Hitam Misalnya Contoh kuda B4 Dia kan Gajah kali B4 Gajah kali B4 Nah sekarang Lebih jauh Lebih Pur Bukti nih Tinggal kuda E4 Terus bisa juga Misalnya dia Trem Misalnya gajah Diburus Kuda E4 Sekarang bisa G4 Kudanya jauh lebih bagus Diburus pada gajah Di E7 Misalnya contoh Kuda misalnya ke B6 Nah sekarang E4 Gajah E7 normal Kuda E4 Nah sekarang kudanya kemana Gak ada petak Kuda E4 Belum ada Haceman juga Tinggal diusir B3 B2 Yang paling bagus Kuda E7 Kenapa kuda E7 Malah nutupin gajahnya Gajah sendiri nih Tujuan hitam apa Ya jelas dia mau Ada manuver nih F4 dulu dia jaga E5 Nah disini C5 Tujuannya apa Kuda ke Senan Misalnya kuda E4 Nah sekarang kuda C6 Atau bisa kuda F6 Kuda C6 Karena kuda F6 Waktu itu bisa di G4 Jadi terpaksa Lari kudanya Lebih aman kuda C6 Contoh gajah C3 Udah gajah E7 Nah sekarang bisa ada Kemungkinan Kuda D4 Atau Pertukaran dulu Benteng Sekarang jauh lebih bagus Kudanya Karena suatu waktu Bisa lompat ke kuda D4 Jadi Sangat jalan Menteri gue Biasanya Raja B1 Raja B1 Raka Adel Disini ada Menteri D2 juga Gajah D6 Nah saya juga lawan Pengalawan Aziz Raya Dodi Waktu itu Tahun 2017 Kenapa posisinya Seperti ini Gajah D6 Saya rasa kurang Gitu bagus Kalau menurut saya Menteri D2 Karena buang tempo Gajah D6 Kuda D4 Sekarang coba Perhatiin 2 langkah Dia jalan Kenapa Tidak langsung Kuda D4 Jadi disini Jody buang Satu langkah Kalau menurut saya Kenapa Langkah langsung Kuda D4 Coba tadi Jody Menteri D2 Saya Gajah D6 Baru dia Kuda D4 Kuda D4 Menteri D4 Nah sekarang Menteri sudah jalan Dua kali Jadi buang langkah Satu langkah Sebenarnya Kuda D6 Menteri D2 Dia berjalan disini Benteng D8 Kenapa Tidak langsung Berarti apa Menghancurin disini Kenapa Tidak saya 5 Saya 5 langsung Disini momennya Gak pas Pas C5 Contoh Ada kali C5 Atau Menteri Kali C5 Nah sekarang Ada masalah nih Benteng H4 Dari benteng Mati Jadi aktif Bolong rajanya nih Mau benteng C4 Ada ancaman lagi Mungkin harus Menteri Jadi bermasalah nih Misalnya Raja B8 Jadi ada serangan 23J3 Sekarang ngerang Benteng H4 Jadi bentengnya Jadi jauh lebih bagus Dari benteng mati Jadi hidup Jadi gak bisa Belum bisa C5 Nah sekarang Benteng ke H8 Tujuannya Apakah Misalnya di jalan Bukan C4 Tujuannya Itu mau E5 nih Enggak C5 Bukan C5 Bukan C5 Tapi dia mau E5 Oke misalnya contoh G3 Langkah biasa Dia bukan C5 Jawabannya E5 Jauh berakhir di E5 Karena bentengnya gak siap Dx E5 Gajah x E5 Itu sekarang Jauh Lebih Bagus hitam Buasain lajurnya Udah siap lajur semua E, D nya Udah aktif semua Ini benteng Cuma jaga Dio di H5 aja Nah makadab itu Jadi cempa Karena gak bisa Kenapa gak E5 Ada trik C5 Kalau dimakan Yang dimakan Bukan lari dulu Tapi dimakan dulu Gajah aja Kalau dimakan Nah sekarang Udah kalah Superwira Hitam ya Jadi gak bisa E5 langsung Kalau gajah lari Akan kena juga Mungkin bisa Gajah gaus C5 Tapi Banyak kemungkinannya Gak mau struktur Menteri Waktu itu Saya main Gak mau bermain Dalam posisinya Itu bisa juga Berkudakali E5 Dan berkudakali E4 Gajah C3 Atau F4 Kayak disini Normal Jadi Seperti normal Yang mirip Variasi utama C5 Dengan perbedaan Gajah gak ada G3 Kalau variasi utama Nanti kita jelasin Ada G3 nya Sekarang dia Buang tempo Karena buang Satu tempo Satu Langkah itu tadi Kayak Menteri E2 Habis itu Budaya E4 Jadi penang Itu tempo C5 Oke Gajah C3 Selalu Selalu diantiknya Posisi Seperti posisi ini Variasi utama Bentuknya Hampir selalu Mirip-mirip aja Seperti ini Menteri Senat Tujuannya apa Menteri Senat ini Nah dia mau Persiapkan Menteri E4 Sekarang Misalnya jalan normal A3 lah misalnya Disini Pinteng S1 Jelas dia mau jaga Petak M4 Udah tau rencana Misalnya normal A3 Itu tujuannya Menteri E4 Mengadu Sekaligus Ngeaktifin kuda Misalnya Menteri Kali E4 Kuda Kali E4 Sekarang kudanya jauh Lebih aktif Dari yang sebelumnya Ini ngancam di angku Ngancam di gajah Katao Sampai jumpa